Halo guys bertemu lagi dengan Upin teman-teman coba lihat nih sepertinya ada yang sedang bercanda dengan Upin nih guys coba kalian lihat tuh mereka menutup lorong kompleks rumah Upin dengan sebuah bus panjang nih guys wah tidak ada mobil dan motor yang bisa keluar masuk disini kalau begini motor bisa lewat disini kalau motor tapi ini siapa yang buat ya aku takut kalau orang luar yang buat mungkin mereka berencana agar tidak ada mobil keluar masuk tapi kalau orang dalam juga yang buat sepertinya ini bagus juga guys tidak ada yang ugal-ugalan tapi orang yang dari dalam sini kan bisa keluar lewat sini guys Wah Upin harus tanya dulu ini sama orang-orang siapa yang buat ini Halo paman es kepal Halo Upin ada apa pin aku mau tanya dong Upin Upin terkejut melihat ada bus panjang di depan lorong situ kira-kira kamu tahu enggak siapa yang taruh bus panjang itu Oh aku tidak tahu upin pas aku dan kembaranku sampai disini ke bosnya sudah ada di situ sejak tadi pagi pin Wah jadi kalian berdua datangnya bos sudah ada di situ ya Iya upin begitu berarti kalian tidak tahu dong siapa siapa yang taruh busnya sepertinya busnya sudah ditaruh sejak tadi malam pas kamu tidur upin Wah berarti aku tidak tahu siapa yang taruh karena semalam pas upin sudah tidur ya Wah aku harus tanya siapa lagi nih Coba kita tanya Kak Kelly tapi tidak usah lah nggak ada gunanya tanya sama dia guys nanti dia malah marah-marah upin nanti dia omelin sama dia mau tanya sama paman yang ini mereka berdua datangnya bareng karena kembaran Coba lihat guys mereka berdua adalah saudara kembar ya sama betul nah wajahnya bajunya juga sama guys hahaha Wah tapi ini siapa yang taruh nih upin masih penasaran siapa yang berani-beraninya menaruh ini bus panjang di sini Wah kalau aku singkirkan takutnya malah orang yang dari dalam kompleks upin yang taruh biar perimen-perimen nggak masuk guys bener juga ya soalnya kan ini sudah dekat-dekat tahun baru guys tapi harusnya jangan taruh di situ taruhnya di sini guys biar nggak ada peluang sama sekali untuk ada mobil yang lewat di sini kan kalau dari situ mah mereka sudah masuk ke sini takutnya mereka malah menerobos guys lebih baik ditaruh di depan sini kalau begitu kita coba tanya ipin siapa tahu dia tak dia tahu siapa orang yang menaruh bus panjang di depan kompleks rumah upin ya coba tanya dulu ya waduh tapi jam segini dia belum pulang ya masih sedang berolahraga ipinnya guys tidak ada di rumah kalau jam segini pasti dia sampai di rumah jam 9 pagi guys Wah Bagaimana ya upin juga penasaran eh sudah hilang guys siapa yang bawa ini Ayo kita lihat oh siapa yang bawa guys Oh ayo kita tanya sama paman berduanya Hah mereka berdua juga Oh ini adanya kirain nggak ada paman basnya sudah hilang siapa yang bawa aku tidak tahu upin orang tidak dikenal sepertinya dia membawa mobil itu karena takut dicari dan ditangkap apa berarti berarti bukan orang yang di kompleks ini yang taruh busnya ya ya bukan upin orang tidak kenal yang bawa busnya tadi Wah berarti mereka mencoba untuk menutup jalur ini guys karena bukan orang yang dikenal yang membawa busnya waduh untung saja upin belum sempatan orang-orang semua kalau aku sudah tanya dan tidak ada yang ngaku aku akan menunggu disini siapa yang akan mengambil busnya guys untung saja upin sedang pergi ke sana Wah kalau aku sempat lihat aku kejar itu orang yang bawa busnya tadi waduh untung saja dia berhasil pergi Wah mereka sedang santai di sini guys Halo Bang kalian lagi nonton apa tuh sepertinya mereka sedang bersenang-senang guys ya di sini ada tempat ojek bukannya ini motor timun upin aku akan bawa ke rumah siapa yang bawa ke tempat ojek motor timunku dasar orang-orang aneh awas kalian ya sembarangan mengambil motor timun upin ini kan punya upin kalian tidak boleh menggunakannya ayo guys kita coba parkir di eh nggak bisa nggak bisa turun nggak bisa turun guys upin nggak bisa turun dari motor timun aku harus ngebut nih biar terjatuh biar upin terjatuh terbiasa turun dari motor timun ayo coba kita berkemana nih nih ya kenapa ini Astaga